Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perustakaan UB merupakan perustakaan perguruan tinggi yang menunjang Tridharma Perguruan Tinggi Salah satunya adalah penelitian Perustakaan UB melanggan beberapa jurnal ini ya Salah satunya yaitu Sayenderek Sayenderek merupakan jurnal ilmiah yang dilanggan Universitas Bravia selama tujuh tahun yang lalu Memanfaatkan jurnal Sayenderek ini semaksimal mungkin Berikut ini saya akan menerangkan bagaimana cara penelusuran jurnal Sayenderek Pertama kali kita harus ke daftar dulu ke Remote X Setelah itu kita approve Yaitu diizinkan oleh Perustakaan Brawijaya Lalu kita ke Sayenderek Ya, ke Sayenderek Sayenderek merupakan jurnal multidisiplin Penelusuran Sayenderek sangat mudah sekali Yaitu kita memasukkan dulu keywordnya atau kata kunci Contoh seperti ini Kita mencari Watermelon Decisis Dalam pencarian Watermelon Decisis Kita akan menghasilkan 6024 hasil artikel yang mengandung tentang Watermelon Decisis Apabila masih banyak hasilnya Maka kita bisa mencari dengan option sebagai berikut Yaitu kita bisa ke sini Yaitu yang dicari tahun 2021 Dan hasilnya 38 artikel Lalu kita bisa mencari lagi ke search artikel Yaitu artikel tentang penelitian Nah ini hasilnya Jadi kita menghasilkan 17 artikel ilmiah tentang Watermelon Decisis Setelah itu kita mencari Atau menyeleksi Atau memilih Artikel yang kita butuhkan Contoh seperti ini Yang kita pilih yaitu Effect of Citrullus Amarulus Seperti ini Kita klik Ya Baru kita Download Nah download Hasilnya seperti ini Nah Ini Tampilan daripada Artikel yang kita butuhkan Setelah itu Baru kita Mendownload Nah mendownload ini bisa ke PC Bisa ke Flashdisk yang kita bawa Kalau sudah selesai Kita pastikan Apakah kita mau Mencari atau menelusur lagi Tentang Citrus Amarodus Kalau sudah selesai Berarti Kita bisa Membawa artikel ke rumah Atau kita Print di rumah Atau kita print di perpustakaan juga bisa Tapi Dengan biaya satu lembarnya 500 rupiah Demikian yang bisa saya sampaikan Tentang Tutorial penelusuran Jurnal Senderet Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya